Terima kasih. Kini saat dia tak kembali, kau nyatakan cintamu. Namun aku takkan pernah bisa, kau takkan pernah merasa, rasakan cinta yang kau beri. Aku terjebak di ruang nostalgia. Namun aku takkan pernah bisa. Aku takkan pernah merasa, rasakan cinta yang kau beri. Aku terjebak di ruang nostalgia. Semua yang ku rasa gini. Tak berlupa terjangkau panggil. Maafkanlah ku hanya ingin sedih. Tak berlupa terjangkau panggil. Tak berlupa terjangkau panggil. Tak berlupa terjangkau panggil. Terima kasih. Fitri. Fitri. Aku tadi sempat merasa tidak pede ya. Karena gini. Aku gini ya, aku merasa apakah aku aja yang merinding gitu. Karena juri yang lain tampak seperti cuman manggut, manggutin. Tapi ternyata perasaanku benar. Fitnah gitu. Semua begitu selesai semuanya standing ovation. And this is the first time kelima juri standing ovation malam ini untuk Fitri. Fitri. Kita tahu ya, kamu penyanyi berteknik yang sangat tinggi. Dan kematanganmu mengendalikan diri sudah pada satu titik yang baik. Tapi itu tadi dari detik ke... Sebentar aku coba hitung dan ingat-ingatnya. Detik ke... 7 lah. Itu aku udah mulai merinding. Dan terakhir ketika kamu menampilkan atraksi-atraksi. Itu merinding plus kagum. Karena semuanya tetep pas pada post. An amazing performance kalau kata Daniel Mananta. Terima kasih. Sejak kapan ngomong bahasa Inggris? Sejak barusan. Belajar 5 hari bro. Oh iya luar biasa. Fitri. Saya ingin Kak dan semuanya juri juga mungkin. Pengen kamu ada terus sampai spekta mungkin sampai 5 besar harus ada kamu terus. Amin, amin. Terima kasih. Oke Fitri. Amin. Salam kenal. Aku bingung deh kamu kok dibilangnya kuda hitam berponi padahal kamu kan berkuncir. Jadi maksudnya kuda hitam berkuncir. Emang waktu itu kamu berponi? Enggak, gini Mbak Titi. Dia waktu itu awal-awal kurang menonjol gitu. Jadi aku bilang ini bisa jadi kuda hitam nih. Karena bisa nyelip. Bisa tiba-tiba jadi hebat. Oke. Kenapa kuda poni? Karena dia badannya kecil. Kan misalnya kuda hitam berbadan besar. Kuda poni kan it's just a little horse gitu. Aku pikir dari rambutnya. Aku pikir dari rambutnya. Makanya. Aku gak ada poni ya. Aku yang ada poni ya Mbak Titi. Coba nengokin sedikit. Oh iya kamu berponi. Jadi laki-laki yang selalu ribut dengan poninya. Iya. Kalau kita foto kita ngapain di idol ini. Hanya lasuk. Iya. Lalu cuman gara-gara kemarin syuting. Gara-gara diulang. Gara-gara poninya dia. Karena Nang Mas Anang. Satu-satu yang kebanggaan hidupku itu poniku Mas Anang. Dan suaramu. Dan suaramu. Ya terima kasih Mbak Titi. Oke. Fitri. Nah. Waktu saya lihat daftar lagunya kamu menyanyikan sebuah lagunya Raisa. Ya kan. Raisa itu kan sekarang menjadi patokannya penyanyi-penyanyi muda gitu. Wah pengen jadi kayak Raisa gitu. Raisa itu memberikan pengaruh yang luar biasa kepada penyanyi-penyanyi yang baru memuncul. Karena banyak sekali cover penyanyi-penyanyi gitu yang menyanyikan lagu Raisa jadi keraisa-raisaan. Gak bisa lepas gitu dari Raisanya. Sebegitu besar pengaruh seorang Raisa terhadap penyanyi-penyanyi zaman sekarang gitu ya. Tapi di kamu waduh itu gak ada sama sekali Raisanya itu jadi lagunya Fitri. Beneran. Setuju, setuju banget Mbak. Beneran. Ya kan. Dan kamu powernya juga luar biasa dan saya tuh terkesima. Tadi kalau seperti tadi Mas Ari bilang cuma saya yang merinding apa ya. Tapi sebenarnya ada bermacam-macam reaksi ya kan. Kalau saya takjub terkesima ya oleh suaranya Fitri dan kemampuan bernyanyi kamu yang luar biasa. Aku sih yakin kamu akan terus sampai ujung. Amin, amin. Terima kasih Mami. Ya. Itu aja. Terima kasih Mami. Gimana? Seru kan penampilan para calon idola? Seperti apa kelanjutannya? Subscribe sekarang dan jangan lupa like, komen, share lewat media sosial kamu.